Orang wartawan menjadi korban pembegalan di kawasan flyover Karet Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi pembegalan bermula saat korban hendak pulang ke rumah usai lembur. Ketika melintas di flyover Karet Sudirman, delapan pelaku bersepeda motor merampas motor korban setelah menikam paha sebelah kiri korban dengan senjata tajam. Para pelaku kemudian melarikan diri membawa kabur sepeda motor korban ke arah Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Korban ini dibantu sama pengendara motor lain yang kebetulan melihat dan menolongnya. Jadi dia dibonceng hingga ke arah Pasar Gembrong dan setelah itu pelaku sudah hilang. Tidak tahu ke arah mana lagi. Korban mengalami penusukan di bagian paha sebelah kiri dan sempat dilihat lukanya itu ternyata bolong sekitar 1 cm.